Halo Sobat Teknik, kembali lagi ke channel Raja Teknik Jadi di video ini saya akan membahas bagaimana cara memasang radar air untuk mengontrol pompa air secara otomatis Baik yang pertama saya akan membahas apa itu radar air Jadi radar air adalah salah satu jenis saklar otomatis Jadi on off saklarnya itu tergantung dari volume air yang ada pada toren ataupun pada baku penampung Seperti itu teman-teman Baik selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara merangkai dan cara memasang radar air ini Yang pertama dari tegangan PLN Kalian sambung ke MCB Keluaran MCB kalian sambung ke terminal A2 pada radar Dan terminal A1 pada radar kalian sambung ke pompa air Bisa kalian sambung ke stok kontak ataupun pada kabelnya langsung Dan dari neutral PLN kalian sambung ke pompa Jadi seperti ini teman-teman cara merangkai dan cara memasangnya sangat simple dan sangat mudah teman-teman Jadi hanya dengan beberapa kabel saja kalian sudah bisa mengontrol pompa air secara otomatis Sangat keren teman-teman Baik selanjutnya saya akan mencontohkan atau menunjukkan mengoperasikan rangkaian ini Yang pertama saya akan menghidupkan MCB nya Apa yang terjadi Ketika MCB ini saya hidupkan maka harus listrik akan menuju ke radar teman-teman Harus listrik terputus disini sehingga pompa airnya belum hidup Seperti itu Dan ketika terjadi penggunaan air saya akan menghidupkan kerannya Nah ketika terjadi penggunaan air maka volume air pada radar akan berkurang 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 Nah teman-teman dikarenakan arus listrik sudah terhubung teman-teman Kalian perhatikan sebelumnya kan arus listrik terputus oleh radar ini Sekarang sudah terhubung teman-teman Jadi dikarenakan pelampung E1 dan E2 ini akan menarik saklar pada radar ini sehingga saklar pada radar terhubung Seperti itu teman-teman intinya Dan ketika pompa ini hidup dan terus mengisi-mengisi-mengisi Kalian perhatikan Terus mengisi Mengisi-mengisi dan Terus mengisi-mengisi-mengisi dan ketika Air pada torrent kembali full Maka pompa air akan mati secara otomatis teman-teman Dikarenakan arus listriknya terputus oleh radar ini Sehingga pompa air akan mati Jadi seperti itu teman-teman Terus berulang ketika Ketika air full Pompa akan mati Dan ketika air habis Maka pompa akan hidup Intinya seperti itu teman-teman Terus berulang Baik teman-teman Sekian penjelasan dari saya Jangan lupa Like dan subscribe-nya